Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube The Fine Love Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia dan selalu dalam limpahan berkah, cinta kasih semesta Di video kali ini kita akan membahas tentang kesadaran atau konsisness Nah, apakah maksud dari kesadaran itu? Apakah kesadaran itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kesadaran berarti keadaan mengerti Sementara, kesadaran diri memiliki arti kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri Kesadaran yang kita bahas di sini mengacu pada keadaan untuk memahami semua aspek yang ada pada diri kita Baik itu aspek mental, emosional, dan spiritual Kesadaran kita sebagai manusia sebenarnya sama dengan cara kita melihat dan memandang realitas Karenanya, persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini merupakan buah dari kesadaran yang kita jalani Selanjutnya kita akan membahas tentang 17 tingkat kesadaran manusia menurut Dr. Hawkins Yang dibagi menjadi kategori force atau getaran negatif dan power atau getaran positif Hawkins membagi kesadaran manusia menjadi dua bagian yaitu power dan force Power adalah kesadaran yang tinggi dengan berbagai tingkatan yang telah dibuat skalanya dalam ukuran cahaya Sedangkan force adalah kesadaran dalam tingkat yang lebih rendah Profesor David R. Hawkins adalah seorang psikiater yang kemudian dikenal was sebagai priset kesadaran Dan pengajar spiritual, bahkan mistikus terkemuka Ia boleh dikata memiliki latar belakang yang unik Dia seorang ahli jiwa, namun kemudian masuk lebih jauh ke dalam urusan kejiwaan Dengan menginvestigasi isu-isu mengenai spiritualitas Dedikasi mendalam dalam melakukan kajian yang intens perihal kesadaran Memperoleh berbagai apresiasi dan penghargaan bergensi tingkat tinggi Di binang kemanusiaan selain riset sains Tak kurang dari Bunda Teresa dan Ramana Maharesi Mengapresiasi karya David R. Hawkins ini Dalam risetnya, Dr. Hawkins memformulasikan sebuah hirarki model dari pengembangan diri Model ini memiliki skala dari 0 sampai 1000 yang menggambarkan tingkat kesadaran manusia Dimana 0 sebagai tingkat rendah dan 1000 sebagai tingkatan tertinggi dari kesadaran Ia menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dapat menentukan perspektif seseorang Dan dapat mengarahkan atau mendikte cara seseorang beraksi terhadap sesuatu Sesuai dengan pengalaman hidupnya Tingkat kesadaran manusia bisa fluktuatif Namun, Hawkins mencatat bahwa kita sebenarnya memiliki keadaan nominal yang dominan Berasal dari pengalaman dan pemaknaan hidup Atau bisa disebut sebagai tingkat kesadaran utama Nah, tingkat kesadaran utama inilah yang menentukan perspektif dan reaksi kita terhadap sesuatu Jadi menurut Dr. Hawkins Tingkat getaran manusia dimulai dari yang paling bawah ya teman-teman Jadi semakin rendah, semakin rendah getaran energinya rendah berarti negatif Dan semakin ke atas akan semakin tinggi getaran energinya yang memberikan energi positif atau getaran energi yang lebih tinggi Yang diurutan pertama adalah sem atau malu Nilai getaran energinya adalah 20 Pada tingkatan ini seseorang akan merasa dirinya tidak berharga Membenci dirinya sendiri Merasa rendah diri, merasa tidak pantas berada di kehidupan ini Dan merasa sengsara Yang kedua adalah merasa selalu bersalah Nilai getaran energinya adalah 30 Perasaan bersalah ini Posisinya di atas rasa malu Namun dalam tingkat kesadaran Getaran energinya masih rendah atau negatif Di level kesadaran ini seseorang memiliki kecenderungan menyalahkan diri sendiri Kemudian memiliki kecenderungan untuk tingkah laku destruktif Kemudian menyalahkan diri sendiri atas kejadian masa lalu dan sulit memaafkannya Kemudian senang menyalahkan orang lain dan lingkungan sekitarnya Yang ketiga adalah apatis Nilai getaran energinya adalah 50 Emosi dari apatis ini adalah putus asa Tidak memiliki harapan Menggantungkan harapannya dan kehidupannya pada orang lain Yang keempat adalah kesedihan Nilai getaran energinya adalah 75 Pada tingkatan ini biasanya seseorang akan merasa ketakutan dan kecemasan Akan sesuatu hal yang belum terjadi dalam hidupnya Merasa tenggelam dalam suatu kesedihan dan kehilangan terus-menerus Merasa bahwa tragedi itu adalah kemalangan untuk dirinya Tidak bisa melihat dalam sudut pandang yang lebih tinggi Dalam suatu kejadian Terus-menerus berkubang dalam situasi yang sama Yang kelima adalah fear atau takut Level getaran energinya di 100 Dalam getaran energi emosi ini Seseorang merasa selalu tidak aman Dan merasa dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk dirinya Level kesadaran yang keenam adalah keinginan Level getaran energinya adalah di 125 Seseorang di tingkatan ini mudah kecanduan dan bersikap kompulsif Di tingkatan ini dipenuhi oleh hasrat dan nafsu keinginan yang kuat Keinginan bisa mendorong seseorang melakukan apa saja Demi mendapatkan apa yang diinginkannya Atau mendapatkan apapun yang menurut orang tersebut Bisa mendatangkan kebahagiaannya Namun jika hal tersebut gagal Maka akan mendatangkan rasa frustasi Dan kebencian yang luar biasa pada dirinya Terhadap dunia sekutarnya Yang ketujuh adalah marah Poin level getaran energinya adalah 150 Di tingkat ini seseorang bisa menjadi antagonis Frustasi dan mencari pembalasan Kemarahan terus-menerus dalam waktu lama Akan membuat seseorang terjebak dalam energi kebencian yang semakin kuat Bisa saja membenci orang lain atau keadaan di sekitarnya Yang kedelapan adalah pride atau bangga Getaran energinya adalah 175 Pada tingkatan ini seseorang akan merasa dirinya lebih baikan Ini saja perasaan yang muncul adalah perasaan yang salah Karena bergantung pada faktor eksternal atau pengakuan dari luar Yaitu tentang uang Tentang kekayaan Tentang kemewahan Tentang kekuatan Tentang kepopuleran Gengsi dan lain-lain Seseorang yang berada di level getaran ini Biasanya cenderung menjadi arogan Atau suka meremehkan orang lain Atau segala sesuatunya Kemudian cenderung defensif Biasanya orang ini meyakini Bahwa setiap serangan yang berasal dari luar adalah serangan pribadi Setelah nomor delapan Getaran energinya berubah menjadi getaran energi yang lebih tinggi Lebih positif Yang disini dimana menurut dokter Hawkins adalah masuk dalam kategori power Yang kesembilan adalah berani Getaran energinya adalah 200 Sesuai yang disebutkan oleh Hawkins Titik balik perubahan adalah di level getaran energi 200 ini Dalam tingkatan ini seseorang masih memiliki rasa amarah Arogan Ataupun tidak memiliki harapan Tetapi di tingkatan ini Seseorang telah memiliki kekuatan untuk mengatasinya dan menjadi lebih baik Bagaimana mendeteksinya bahwa kita berada di Masuk di level ini Yaitu ketika kita mengambil alih tanggung jawab pribadi Kemudian memiliki minat dalam pengembangan pribadi Di tingkat di bawah 200 Seseorang masih merasa dirinya sebagai korban Namun di titik ini seseorang mulai masuk ke titik pemberdayaan pertama Dan melihat masalah sebagai suatu tantangan yang menarik untuk diselesaikan Sebagai contoh Di tingkatan di bawah 200 Masih merasa dirinya sebagai seorang korban Namun di tingkat 200 ini mulai merasakan titik pemberdayaan Yang ke sepuluh adalah netral Getaran energinya ada di 250 Di tingkat kesadaran ini Seseorang menjalani hidupnya lebih rileks dan lebih fleksibel Tidak ngoyo Merasa aman dan percaya diri Seseorang di tingkat kesadaran ini Melepaskan getaran negatif Dan mengisinya dengan getaran energi yang lebih tinggi atau positif Yang ke sebelas adalah kemauan Berada di level getaran energi 310 Di tingkat kesadaran ini Seseorang jauh merasa lebih aman lagi daripada di fase netral tadi Dalam dirinya cenderung mendorong melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk dirinya berkembang Di tingkatan ini seseorang sangat bersemangat Mengembangkan dirinya Mengatur dan menetapkan tujuan hidupnya dengan jelas dan terarah Yang ke dua belas adalah acceptance atau penerimaan Getaran energinya ada di 350 Tingkatan ini merupakan tingkat transformasi kesadaran Seseorang akan menyadari bahwa semua kebahagiaannya adalah timbul karena dirinya sendiri Dan menyadari ada kekuatan besar yang selalu bersamanya Menyadari bahwa kita adalah sumber kebahagiaan bagi diri kita sendiri Dan meyakini bahwa ada kekuatan yang sangat besar bersama kita Di tingkatan ini seseorang sangat bersemangat Mengembangkan dirinya Mengatur dan menetapkan tujuan hidupnya dengan jelas dan terarah Yang ke tiga belas adalah reason atau akal budi Getaran energinya ada di 400 Di tingkatan ini hidup menjadi lebih berarti Seseorang akan membagikan apapun yang bisa dia lakukan atau dia bagikan kepada dunia Cara berfikirnya pun mulai lebih cernih Lebih positif dan lebih rasional Yang ke empat belas adalah love atau cinta Di mana getaran energinya adalah 500 Dalam tingkatan ini seseorang bisa mencintai tanpa syarat dari hatinya Dan menyadari bahwa kita semua adalah satu kesatuan di alam semesta ini Seseorang di tingkat kesadaran ini akan dipandu oleh suatu kekuatan yang sangat besar Dan memiliki intuisi yang sangat kuat Dr. Hawkins menyatakan bahwa hanya satu di antara 250 orang Yang bisa mencapai tahapan ini dalam kehidupannya Yang ke lima belas adalah sukacita Getaran energinya ada di 540 Ini tentang kemurnian sukacita dan rasa bahagia Hanya dengan berada di sekitar orang seperti ini Bisa mengangkat kesadaran kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi Banyak orang suci dan para guru spiritual yang berada pada tingkatan ini Yang ke enam belas adalah kedamaian Tingkat getaran energinya adalah 600 Ini adalah tingkat ransedensi total Pengalaman kesadaran yang melampaui kesadaran fisik manusia pada umumnya Merupakan cara berfikir yang melampaui apa yang terlihat di alam semesta ini Yang ke tujuh belas adalah enlightenment atau pencerahan Di mana level getaran energinya ada di 700 sampai 1000 Tingkat kesadaran manusia tertinggi Di mana kesadaran manusia berpadu dengan kesadaran ilahi Ini adalah tingkatannya para nabi, para suci dan sosok-sosok yang terberkahi Secara kolektif, individu yang mencapai tingkat kesadaran tertinggi Dapat mengimbangi dan membantu mereka yang berada di tingkat kesadaran yang lebih rendah Untuk meningkatkan tingkat kesadarannya Dengan hanya memikirkan mereka, maka orang bisa naik ke tingkat kesadaran berikutnya Dalam bukunya Power vs Force Hawkins menjelaskan bahwa saat kita dilahirkan ke dalam tubuh manusia Ada lapisan lain yang menyertai menjadi manusia Dan itu adalah ego Meskipun kita semua memiliki ego Ada berbagai tingkat kesadaran yang beroperasi di dalamnya Evolusi adalah bagian mendasar dari sifat manusia Kita berusaha untuk berkembang di setiap bidang kehidupan kita Tetapi, seringkali cara yang paling menantang bagi kita untuk tumbuh Adalah cara yang mengharuskan kita untuk melihat ke dalam diri kita Atau batin kita Dan mengembangkan tingkat kesadaran spiritual ke tingkatan yang lebih tinggi Menurut Dr. Hawkins Sementara banyak orang berpikir bahwa pencerahan adalah satu tujuan atau pencapaian Sebenarnya akan jauh lebih membantu untuk memikirkan pencerahan dalam kaitannya sebagai suatu proses Atau skala kesadaran Dengan memahami peta kesadaran Semoga teman-teman dapat menjadikannya sebagai peta jalan menuju kesadaran yang lebih berkualitas dan bahkan pencerahan Dengan menguasai dan mengaplikasikan peta kesadaran Semoga kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbagai bidang Serta membawa manusia ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi Sering orang bilang jika kita sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi Maka kita disebut naik kelas atau level Hal ini sebenarnya dinamakan sebagai pergeseran kesadaran atau peningkatan Karena sebuah pencerahan baru kita bisa melepaskan diri dari kesadaran lama Sehingga hasilnya kita memperoleh pelajaran baru dan bisa bersikap lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan Dan hingga mampu mengatasi setiap tantangan dan berdamai dengan semua hal dalam kehidupan ini Baiklah teman-teman Saya kira video kali ini sampai disini dulu Terima kasih yang telah melonton Video ini sampai selesai Terima kasih yang telah like dan subscribe Terima kasih jiwa-jiwa yang indah Saya menghormati cahaya yang ada di dalam diri Anda Sampai jumpa di video berikutnya Namaste Selamat menikmati